Dan kayaknya ini emang lebih personality aku, ini lebih jati diri aku, jadi kalian coba komen di bawah Hai semuanya, di video kali ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda Masih di beauty, tapi ini bukan untuk makeup-makeupan gitu Hari ini sesuai dengan judulnya, aku mau nge-chat rambut sendiri Dan kayaknya nanti aku akan motong rambut aku juga sendiri Buat kalian yang belum tau, sebenernya aku dari dulu tuh udah sering banget nge-chat-nge-chat rambut sendiri Sampai akhirnya aku tobat dan ngebiarin rambut aku jadi sehat lagi gitu Jadi aku kayak udah siap sekarang untuk merubah warna rambut aku Karena sama aku tuh juga udah jenuh banget sama penampilan rambut aku tuh kayak gini terus Udah lama banget, gak pernah ganti-ganti Dan aku dikirimin ada yang cranberry red, ini yang aku paling suka Abis itu nih ada golden brown, ini selera umat dan masyarakat Indonesia banget Ini warna-warna rambut kayak gini, cuman aku udah sering dulu warna rambut kayak gini Terus ada lagi ini raspberry red, ini juga cantik aku suka, cute warnanya Kalau kalian lebih suka yang kayak ungu-ungu gitu, disini juga ada yang warnanya namanya plum red Kayak agak lebih ungu gitu lah ya Dan yang terakhir, ini ada midnight blue Midnight blue fix banget, nantinya juga aku akan cobain Lengkap banget kan? Dan sebelum kita mulai nge-chat rambutnya, kita akan ngebahas dulu tentang produk dari Garnier Color Naturals ini Jadi sesuai dengan namanya, dia ini ingredients-nya semuanya natural gitu loh Jadi gak usah nge-bleaching-bleaching dulu, warnanya tuh akan lebih keluar di rambut yang emang dasarnya tuh hitam Dan selain natural semua, dan warnanya bagus-bagus, dan warnanya bisa keluar di rambut yang aslinya gelap kayak aku gini Harganya itu sangat bikin shock Karena yang ini nih, yang full size kayak gini, harganya cuman Rp45.900 Sedangkan kalau kalian nge-chat rambut di salon, kalian harus kayak bayar bisa Rp4.500.000 gitu Jadi kayak sangat amat mengirit Nah, jadi ini tuh yang si Rp45.900 itu di dalamnya, kalian akan ngedapetin apa aja? Kalau kalian belum pernah nge-chat rambut atau gak pernah beli cat rambut, aku akan kasih tau nih isinya Pertama, ini tuh adalah si krim pewarnanya, pastinya Terus, selain krim pewarna, itu tuh kalau nge-chat rambut sendiri, pasti akan dikasih ini Ini tuh kayak developer, jadi nanti kalian buka botol ininya Terus kalian masukin krim pewarnanya kesini Nanti kalian kayak, kalian aduk gitu disini Terus abis itu, di dalam sini, kalian akan ngedapetin gloves juga Jadi tenang aja, kalian gak usah beli gloves sendiri Dan yang lebih penting lagi juga, buat orang-orang yang belum pernah Kalian, gak usah khawatir, karena disini juga ada instruction-nya Dulu, waktu aku belum pernah nge-chat rambut, ini tuh penyelamat aku Karena dengan membaca ini, aku langsung berasa kayak hair stylist profesional Padahal cuma baca instruction yang ada disini Jadi kalian baca aja, pasti kalian bisa kok sendiri Terus abis itu, kalau kalian beli yang full set ini Kalian juga akan ngedapetin conditioner Buat nanti, abis kalian diemin gitu, terus kalian bilas Kalian cuma pake conditioner ini, gak usah pake shampoo dulu Kalau misalnya baru selesai nge-chat hari pertama Yang bener-bener kayak baru mau dibilas Conditioner kalian dapet Jadi yang kalian butuhin selain yang udah disediain dari box seharga Rp45.000 ini Kalian cuma butuh anduk Anduk yang kalian udah siap Akan berubah warna sedikit ya Anduk yang kalian pake di rumah dan gak perlu buat pencitraan Kalau anduk kalian itu bagus gitu Karena pasti nanti akan ada ya nempel-nempel dikit lah gitu di rambut Tapi gak masalah, karena yang penting masih bersih gitu loh Kalau dicuci dia cuma kayak ada stain sedikit lah Tidak apa-apa, aku udah sediain anduknya Selain ini nih, selain anduk Kalian juga harus siapin kayak Alas gitu Atau taplak atau apapun Atau kalau mau lebih gampang sih Kertas aja, kantong kresek plastik Kalian gunting tuh kalian beberin gitu di depannya Buat menjadi alas adukan kalian Dan juga kalian harus sediain sisir Aku tau sebenernya ada sisir gigi gitu yang kecil Yang kayak buat misah-misahin rambut Itu profesional banget Kalau kalian punya itu, bagus Kalau kalian gak punya, no problemo Karena aku juga gak punya Jadi kita akan pake sisir biasa aja Yang kalian miliki di rumah Dan kalau sisir biasa kayak gini Tenang aja gak bakalan yang kayak Warna cetnya gak hilang gitu Masih gampang banget dicucinya Karena kan material ini kan plastik ya Jadi cet rambut tuh gak bakal terlalu nempel disini Jadi sediakan satu sisir Abis itu ada lagi kendala nih Biasanya kalau orang yang rambutnya kayak aku nih Panjang, tebel Kadang itu tuh beli satu tuh gak cukup Beli dua takutnya gak abis Jadi mubazir gitu kan Gak usah khawatir Karena ini juga ada yang versi saset kayak gini Dan ini tuh aku kayak pengen marah gitu tau gak Karena harganya harga cuma 12 ribuan Gimana coba Step one yang harus kalian lakukan adalah Copot dulu cincin Kalau kalian cincinnya banyak kayak aku Tolong dicopot dulu saudara-saudara cincinnya Step two adalah jangan lupa pake gloves yang sudah disediakan Step three Sekarang kita akan campurin si krim pewarna dan juga developernya Pertama kalian buka dulu si developernya Terus abis itu kalian juga ya pastinya dibuka ya krim pewarnanya Terus nih biasanya tuh dibawah sini tuh ada yang tajem gitu kan ditutupnya Kalian tusuk nih gitu Nah terus kalian tinggal masukin aja semuanya dir Ini kayaknya sih aku satu cukup ya Tapi ntar kalau gak cukup kita pake yang saset Nah inilah alasan kenapa aku bilang harus pake gloves Karena kalau ada yang gini-gini tinggal dimasukin lagi Masih sedikit tidak apa-apa ya Namanya juga gratisan Kalau mau yang rapi banget ya ke salon Udah nih Kita gini dulu biar dia masuk Pokoknya kita masukin aja semuanya sampe abis Oh my god by the way aku udah bilang belum sih ke kalian Aku mau pakenya warna apa jadinya By the way aku jadinya mau pake yang warna cranberry red Step selanjutnya adalah buka gloves ibu-ibu semua Lalu pasang nih anduk Anduk yang kalian sudah ikhlaskan akan berubah warna ini Terus kuncir deh rambutnya Pertama biasanya kalau aku pribadi Itu aku selalu mulai dari dalam Karena yaudah kalau dalam tuh Lebih gak keliatan kan Jadi apa-apa tuh dimulai dari dalam dulu Karena semuanya tuh harus dari inner beauty aja Harus dari dalam Udah mulai gak nyambung Pokoknya intinya gini Jadi gak usah terlalu yang kayak mau Ini banget sih sebenernya Yang penting intinya nanti semua section itu kena cat rambut Jadi yang penting pake insting aja nih Pake jari gitu Sisain Yang bagian bawah Dan kalau aku pribadi Bagian bawah-bawah sama bagian dalam tuh Jauh lebih sehat dibanding bagian yang kayak depan dan luar Kayaknya mungkin karena kalau aku Bagian depan dan luar tuh yang paling sering kena catokan Karena kalau mau rapih tuh biasanya cuma depan-depan sama atas-atasnya doang yang aku catok Jadi kayak jauh lebih kering dan Jauh lebih rusak aja Kalau rambut yang lebih sehat itu tuh lebih cepet nyerep warna cat rambut Sedangkan kalau rambut yang udah rusak tuh agak lebih lama That's why aku selalu mulai dari dalam dulu Karena dia langsung keliatan aja Oh oke hasilnya kayak gini Pokoknya aku tarik yang kenceng banget deh Udah nih ya Jadi ini udah aku section yang bagian bawah Terus Kalau mau lebih bagus Mau lebih nyaman buat kalian Sebenernya kalian bisa pake sisir kayak gini Sisir yang tau kan yang ala-ala salon Tapi kalau kalian gak punya Ya seperti yang tadi aku bilang Pake sisir kayak gini pun bisa Oke sekarang kita pake lagi gloss Pake jari dulu aja tenang Dan nih terus sekarang Yang sebelahnya dulu Oke jadi misalnya nih udah kayak gini nih Udah yang bawah Biasanya aku kayak Aku satuin rambutnya Jadi gak aku section lagi Aku satuin Terus aku Kayak Kayak orang lagi kerimbat aja Aku make sure nih semuanya tuh udah kena warna cat rambut gitu Setelah aku satuin pake Tangan Baru aku sisir Jadi kalau udah disisir tuh biasanya bener-bener Rata deh Semua area tuh kena gitu Nah sekarang Ini aku lagi kayak mijit Di kulit kepala Biar warnanya gak belang di dalam Terus balik lagi Di massage lagi Oke guys Jadi ini aku udah ngeratain semuanya Ke seluruh rambut aku Dan ini kayak Sebenernya ini udah rata banget Tapi masih ada sisa Dan aku tadi akhirnya tuh Pakenya Satu botol Plus satu sachet Ini masih ada sisa Karena Mungkin kayak rambut aku panjang Tapi Tebelnya itu tuh Karena ngembang gitu loh Kalau misalnya kalian ngerasa belum rata Kalian bisa pake Ya Dua sachet dan satu botol gitu kali ya Tapi ini aku masih ada sisa Segini Aku akan ratain banget sekarang Dan Gimana ya Pokoknya aku akan pake sebanyak-banyaknya aja Maksudnya biar warna keluar banget gitu Sejujurnya aku tuh Kayak agar isih Pake anduk Capek Gapapa Kimono aku Kotor Mendingan Daripada capek Nah sekarang Terakhir Setelah dimasaj-masaj Dengan tangan Ini menurut aku Step yang lumayan penting Kalian pake sisir lagi Jadi kalian sisir Tapi Ingat ya Keadaan ini rambut kalian tuh Lagi kena Produk cat rambut Jadi jangan terlalu Kasar ngisirnya Karena rambut kalian Dalam keadaan lagi ringkih gitu loh sekarang Sisir kayak mulai dari ujung gini Terus naik ke atas Jadi ini bener-bener sisir ini Ngebantu Catnya tuh jadi rata Ke semua hal air rambut gitu Oke deh guys Jadi ini aku udah selesai Menurut aku ini udah cukup rata banget Dan sekarang Aku lagi gulung aja gini Terus aku akan diemin Ya ini kan udah kayak Ini udah 10 menitan gitu Jadi aku akan diemin Kayak sekitar 50 menitan lagi Atau nanti aku liat kondisinya aja Kayak kalo warnanya udah keluar banget Menurut aku Aku akan langsung bilas Kalo bilas Yaudah nanti kita tinggal pake conditioner aja Kayaknya gak usah diajarin lagi kan Cara ngebilas rambut Jadi gitu Nanti kita akan Langsung ketemu pada saat Sudah ada resultnya Taraaa Jadi ini dia hasilnya Dan aku sengaja Pindah ke backdrop polos Segini Biar kalian lebih fokus melihat Warna rambutnya tuh kayak gimana Walaupun aku tau Kalo di video tuh Kayak gak terlalu keliatan banget Cuman kalo kalian mau liat lebih jelas Nanti aku akan insert foto Before after Dan aku juga sempet Udah sempet ngeupload foto Di instagram gitu Warnanya sebenernya vibrant banget Buat hitungan rambut aku Aslinya hitam banget gitu Warnanya tetep keluar banget Menurut aku Dan kalo kalian Menyadari Di bagian bawah tuh Kelataan agak lebih terang Karena emang di bagian bawah rambut aku Aslinya tuh juga Udah bekas bleaching gitu loh Jadi kalo kalian mau coba Kalian gampang banget Ini barangnya tuh udah ada Di Indomaret Yang warna cranberry red Udah ada Jadi kalo kalian mau coba pake Yang warna ini juga Tinggal cari aja Di Indomaret terdekat Dan udah deh Saatnya kita tutup videonya Thank you so much Buat semuanya yang udah nonton Jangan lupa di like Dan subscribe ke channel aku And I'll see you On my next video Bye Jadi kalian inget gak sih Waktu aku bilang Aku akan fix mencoba Yang midnight blue Dan ternyata Waktu yang aku butuhkan Itu hanya 2 hari saja Aku langsung berdua pikiran Maaf banget aku labil Tapi akhirnya aku memutuskan Kayak emang jiwa aku tuh gelap Jadi aku lebih cocok Dengan rambut gelap Dan akhirnya aku memutuskan Untuk langsung ngechat Pake yang midnight blue Terus jadinya sih Kayak item aja ya Di rambut aku Cuman emang pantulan cahayanya Kalau kalian bisa liat Lebih blue black gitu Dan kayaknya ini emang Lebih personality aku Ini lebih jati diri aku Jadi kalian coba Comment di bawah Cantikan aku Rambut merah Atau rambut hitam Kayak gini Aku sih ngerasa sekarang Aku cantik banget Terutama sekarang nih